Ngeri Amanda Manopo pernah dikirimi tikus mati ke rumahnya, sang artis auto kapok hingga lerang penggemar beri hal ini. Ngeri Amanda Manopo Sejak itu karir Amanda melonjak drastis dengan kemampuan aktingnya, Amanda dipercaya membintangi banyak judul film dan juga sinetron. Dikenal punya karir jemerlang, siapa sangka Amanda pernah mengalami hal mistis dan juga apes. Hal itu diunggapkan Amanda Manopo saat hadir dalam podcast yang dihadiri Aliando Sharif, Sarah Wijayanto, dan Mongol Stres. Kejadian mistis yang menimpa Amanda itu sempat membuatnya ketakutan. Pemain film Indigo ini menceritakan jika pernah dikirimi tikus mati ke rumahnya. Dulu tuh pernah ada suatu hal yang menakuti aja di posisi gue yang sekarang ada yang suka. Tapi banyak juga yang benci kan, jadi bagaimana mereka mau menjatuhkan? Dulu tuh sempat ada yang kirimin kayak tikus mati ke rumah cerita Amanda. Tak hanya tikus mati, Amanda mengatakan ia juga pernah dikirim rambut hingga fotonya yang telah didoakan. Terus kirimin kayak rambut-rambut ada foto aku terus didoain-doain gitu, kata Amanda. Selain itu Amanda ternyata pernah mendapatkan tindakan mistis dari penggemarnya. Hal ini yang membuat Amanda tak mau lagi menerima makanan pemberian dari fans. Sampai sekarang tidak menerima makanan dari fans, tidak menerima paket kalau memang itu bukan paket aku. Ada yang kirimin hadiah yang apa gimana, ternyata makanannya sudah diisi sesuatu, ujarnya lagi. Setelah memakan makanan dari fans, Amanda Manopo menjadi linglung imbas dari diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!